Pasnya jembatan menyeberangan hancur di terjang lahar dingin Gunung Semeru Pemirsa, warga Dusun Kajar Kosong, Lumajang, Jawa Timur, nekat menyeberangi puing-puing jembatan. Sementara para lansia di posko pengusian bencana banjir lahar dingin mulai terserang berbagai penyakit. Puluhan warga Dusun Kajar Kosong nekat melintasi jembatan Gantung Kalir Goyo yang rusak di Dusun Bondeli Selatan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Para relawan membantu warga dengan cara menyambungkan papan kayu ke jembatan yang putus agar warga bisa menyeberang aliran sungai Goyo. Meski berbahaya, warga terpaksa melintas karena tidak ada akses jalan lain. Ada-ada jalur lain atau gimana? Tidak ada. Tidak ada lagi? Lewat bawah kan doang itu. Ini bapak dari mana ini? Dari gunung. Dari gunung? Ya. Panen ini ya? Ya. Setiap hari ke situ Pak ya? Ke arah? Setiap hari sudah diambil. Sementara itu, empat hari tinggal di proskop pengungsian. Sejumlah pengungsi banjir lahar dingin Gunung Semeru mulai terserang berbagai penyakit. Rata-rata para pengungsi mengalami demam, tiare hingga tensi darah naik akibat kurang istirahat dan stres. Kalau sakit ya periksa. Kalau enggak, kalau dikit-dikit enggak. Kalau sekarang tadi langsung diperiksa ya? Ya. Bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Kebutuhan para pengungsi pun hingga hari keempat masih tercukupi. Namun warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan, agar aktivitas mereka bisa kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di kondisi atau terkait dengan kondisi di lokasi terdapat banjir lahar dingin Lumajang, Jawa Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis MNC Media, Yayan Nugroho. Selamat sore, Yayan. Lokasi tempat Anda melaporkan saat ini berada di mana dan bagaimana kondisi atau situasi di sekitarnya? Ya, selamat sore, Fanny dan juga pemirsa. Selanjutnya saya berada di pos 2 pengungsian di Desa Jarit, Samatan Candipuro. Untuk update terbaru dari WPBD Lumajang sendiri, hingga saat ini total pengungsi mencapai 1.004 yang terbagi di 16 titik pengungsian dan 6 kecamatan. Di hari keempat ini memang beberapa pengungsi juga mulai mengeluh sakit di antaranya mengeluh sakit demam, flu, dan juga tensi darah yang naik. Hal ini diakibatkan karena di posko Desa Jarit ini memang mereka beristirahat di pendoko balai desa yang di mana semua ini terbuka dan cuacanya juga malam hari sangat dingin. Fanny. Oke, posko tempat Anda melaporkan saat ini menampung berapa warga dan dari kecamatan atau dari RT, RW mana saja begitu ya, Yan? Dan bantuan apa saja yang sudah diletakkan ada di sana begitu? Ya, untuk di posko pengungsian Desa Jarit ini beberapa hari lalu sudah mencapai 293 pengungsi, namun saat ini sudah mulai berkurang karena banyak pengungsi yang mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Dan untuk bantuan sendiri, Mama sudah banyak mengalir dari berbagai elemen memulai dari bantuan logistik hingga obat-obat tanpa. Oke, baik. Ya, Yan, yang masih dibutuhkan oleh warga, yang masih ada di posko begitu, yang belum pulang ke rumah masing-masing ini apa saja? Ya, secara garis besar memang kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari bantuan dari Pemtau Pemtau Pemadang dan juga bantuan dari berbagai elemen sudut. Namun, untuk warga yang kembali ke rumah, mereka saat ini kekurangan air bersih karena sumber air bersih yang ada di rumah mereka sudah tercemar banjir lahar dingin saat Jumat kemarin. Oke, baik-baik. Semoga ada apa ya namanya, solusi begitu dan juga tentunya bantuan yang diperlukan dari pemerintah setempat untuk para warga yang masih mengungsi. Tapi sebelumnya, terima kasih Yan Nugrohong melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan selalu.